Hasil lengkap pertandingan semifinal Denmark Open 2024 hari Sabtu 19 Oktober. Di semifinal Tunggal Putra, Koki Watanabe berhasil menang atas pemain Perancis Alex Lanier dengan skor 21-16 dan 21-13 dalam durasi 50 menit. Di semifinal Tunggal Putra lainnya, Anders Anton Sen berhasil mengalahkan pemain Jepang Kenta Nishimoto dengan skor 21-15 dan 21-14 dalam durasi 57 menit. Selanjutnya di babak final Tunggal Putra, Koki Watanabe akan melawan Anders Anton Sen. Rekor pertemuan 0-3 untuk keunggulan Anders Anton Sen. Di semifinal Ganda Putra, Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto harus kalah dari Ganda Putra Denmark Kim Astrup, Anders Karupras Musen dengan skor 20-22, 21-18 dan 11-21 dalam durasi 1 jam 5 menit. Di semifinal Ganda Putra lainnya, Liang Weikeng, Wang Chang berhasil mengalahkan sesama Ganda Putra Cina Chen Boyang, Liu Yi dengan skor 21-17 dan 21-14 dalam durasi 33 menit. Selanjutnya di babak final Ganda Putra, Liang Weikeng, Wang Chang akan melawan Kim Astrup, Anders Karupras Musen. Rekor pertemuan 3-1 untuk keunggulan Liang Weikeng, Wang Chang. Di semifinal Ganda Putri, Liu Shengshu, Tan Ning berhasil mengalahkan wakil Jepang, Nami Matsuyama, Chiharu Shida dengan skor 21-17 dan 21-16 dalam durasi 47 menit. Di semifinal Ganda Putri lainnya, Rin Iwanaga, Kie Nakanishi berhasil mengalahkan unggulan kedua, Bek Hana, Li Sohi dengan skor 17-21, 24-22 dan 21-17 dalam durasi 1 jam 35 menit. Selanjutnya di babak final Ganda Putri, Liu Shengshu, Tan Ning akan melawan Rin Iwanaga, Kie Nakanishi. Rekor pertemuan 1-1. Di semifinal Tunggal Putri, Gregoria Mariska Tunjung memutuskan untuk retiret saat melawan unggulan pertama asal Korea, An Seyong saat kedudukan skor 20-22 dan 12-12. Di semifinal Tunggal Putri, pemain Indonesia, Putri Kusuma Wardani harus kalah dari unggulan kedua asal Cina, Wang Zi, dengan skor 20-22 dan 14-21 dalam durasi 48 menit. Selanjutnya di babak final Tunggal Putri, An Seyong akan melawan Wang Zi. Rekor pertemuan 8-2 untuk keunggulan An Seyong. Di semifinal Ganda Campuran, Jiang Zhenbang, Wei Yakxin, berhasil mengalahkan pasangan Korea, Kim Wonho, Jong Naen, dengan skor 21-17 dan 21-9 dalam durasi 33 menit. Di semifinal Ganda Campuran, Feng Yanze, Huang Dongping, berhasil mengalahkan pasangan Hong Kong, Tang Cunman, Teng Suet, dengan skor 21-23, 21-19 dan 21-19 dalam durasi 1 jam 20 menit. Selanjutnya di babak final Ganda Campuran, Feng Yanze, Huang Dongping, akan melawan Jiang Zhenbang, Wei Yakxin. Rekor pertemuan 8-2 untuk keunggulan Feng Yanze, Huang Dongping. Rekor pertemuan 8-2. Rekor pertemuan 8-2.